Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Jihadul Ismi Seorang mahasiswi pendidikan matematika Sekarang semester 4 Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas mengenai cara Menanggulangi HUAX Nah HUAX HUAX itu apa sih? Nah HUAX adalah Berita yang sesungguhnya tidak benar Tetapi dibuat seolah-olah Benar adanya Berita ini tidak dapat dibuktikan Kebenarannya secara fakta Maupun ilmiah Banyak hal yang akan menjadi penyebabnya Yaitu diantaranya Tidak mempedulikan sumber berita Suka berbagi berita namun malas Membaca dengan teliti tujuan dan maksud berita tersebut Kemudian ingin diakui paling update Ada lagi sebagai bahan lucuan Dan bercandaan Kemudian ingin menjatuhkan lawan Nah tentunya berita HUAX memiliki dampak negatif ya Nah berikut diantara dampak negatifnya Itu memicu kepanikan publik Mengundang perpecahan Masyarakat merasa ditipu Kemudian merugikan dan menurunkan reputasi korban Ada lagi hilangnya kepercayaan publik Dan masih banyak lainnya Nah kita juga harus mengetahui Jenis-jenis dari HUAX Itu ada misinformation atau informasi yang salah Ada confirmation bias atau bias konfirmasi Ada juga klik bait atau tautan jebakan Nah yang terakhir ada propaganda Ya berikut beberapa cara menanggulani HUAX Nah yaitu diantaranya Periksa keaslian berita dengan mencari tahu asal sumbernya Kemudian jangan langsung terpancing dengan judul berita yang provokatif Jangan langsung menyebar berita yang belum pasti kebenarannya Kemudian perhatikan keaslian fotoin yang sebar Dan adukan kepada pihak yang berwenang untuk menindak lanjuti Dan cerdaslah bermedia sosial Yang terakhir carilah kesibukan dengan hal-hal yang bermanfaat Serta dapat menambah ilmu dan bawasan kita Nah semoga kita semua tidak menjadi korban ataupun pelaku dari HUAX Sekian dari saya banyak maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh